Seorang pria mengacungkan sebuah golok kepada pengendara sepeda motor di jalan AMD Lintas Timur, Pandeglang, Bantat. Pria ini kemudian berlaga di jalan raya yang ramai pengendara dengan senjata tajam di tangannya. Viralnya video tersebut juga dikomentari oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, yang menyebut pelaku jagoan jalanan Pandeglang. Usai videonya viral, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku hilaf. Saat itu ia baru saja membantu menebang pohon, namun ia terkena cipratan dari genangan air di lintasan sepeda motor hingga emosinya tersulut. Saya merasa hilaf karena keadaan saya merasa capek habis bangga-bangga teman-teman yang nembang pohon yang tumbang. Mudah-mudahan ini menjadikan pengalaman yang merafi untuk saya. Sekali lagi saya meminta maaf yang sempurna-sempurna kepada keluarga korban. Semoga permintaan maaf saya diterima oleh keluarga korban. Saat ini pelaku masih diperiksa anggota Polres Pandeglang. Dari tangan pelaku, polisi menyita golok yang digunakan pelaku. Dari Pandeglang, Banten Iskandar, Nasutionai News melaporkan.